Taman Cemara Banyaknya lahan kosong yang terbengkalai dan mengganggu pemandangan di dalam komplek perumahan Warga pun melakukan berbagai upaya agar komplek perumahannya menjadi lebih hijau dan segar Salah satunya dengan menanam sayur dan tanaman obat tersebut Hasilnya tidak hanya lingkungan menjadi lebih hijau dan segar Serta membantu penyediaan bahan pangan bagi warga Perumahan Taman Cemara saat ini juga banyak dikunjungi berbagai kalangan Yang ingin berwisata sayur organik Mulai dari belajar cara menanam, memanen sayur dari kebun Hingga belajar cara memasaknya menjadi aneka makanan yang sehat dan langsung menikmatinya bersama-sama Untuk memanfaatkan lahan yang ada, fasilitas umum yang menganggur Dijadikan lahan produktif bagi masyarakat Sekaligus untuk menghijaukan dan kemandirian pangan Kenapa bu, kenapa perlu dimanfaatkan lahan-lahan itu? Daripada kita lihat, kalau lihat kemarin-kemarin kan cuma batu, pasir Kan ini ya, kalau dilihat nggak hidup gitu loh mas Kalau kita lihat hijau-hijau kan lebih segar Jadi kita tanamin semua Kemudian ya, empon-empon lah yang sayuran yang bisa dimanfaatkan dan mudah untuk dirawat Di sini itu kan tempatnya ibu-ibu semua yang sudah begitu modern Tapi masih dia memperpeduli pada adanya lingkungan Walaupun sempit tapi bisa dimanfaatkan Inilah untuk pendukung adanya ketahanan pangan Ketahanan pangan itu bisa untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada Dengan ibu-ibu di inisiasi dari ibu-ibu PKK menjadi kelompok wanita tani ini Harapannya nanti selain meningkatkan ekonomi Juga kegotong-reungan masyarakat secara umum Jadi mungkin dari yang dulu tidak aktif nanti bisa kukul Oh ya, ikut perancetannya di sini Yang penting ini selain menjaga lingkungan Bisa meningkatkan ekonomi dan lebih-lebih adanya kerukunan bersama Dan lingkungan bersih menjadi lingkungan yang bersih dan sehat Untuk semua mencerdaskan warga khususnya di peribuan keradun Atas keberhasilannya mengolah lahan kosong dan sempit menjadi kebun sayur organik ini Kelompok wanita tani cemara yang didirikan warga perumahan Taman Cemara ini Dikukukan menjadi kelompok wanita tani pertama di Kabupaten Sleman Bahkan di Indonesia yang berbasis perumahan Selama ini kelompok wanita tani atau KWT Biasanya berbasis petani di pedesaan dengan lahan yang luas Namun KWT Cemara justru berbasis warga kompleks perumahan dengan lahan yang sempit Dialapkan KWT ke-158 di Kabupaten Sleman ini Bisa menjadi inspirasi bagi warga di kompleks perumahan lain di Kabupaten Sleman dan Indonesia Agar mau memanfaatkan lahan sempit dan kosong di wilayahnya Menjadi lahan yang produktif, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi bagi warganya Hariat Maja, Jogja TV